Intro Nah siapa nih disini yang masih inget dengan kejutan yang diberikan oleh pabrikan Honda Pass Aijang G.I.A.S. 2021 lalu? Ya benar sekali, dimana pada kala itu pabrikan Honda resmi dipamerin SUV terbaru mereka. Nah, jika dilihat nih memang nampak terlihat sangat keren dengan menggunakan konsep RS nih guys. Untuk belakangan ini ada bocoran harga yang dibanderolkan untuk SUV yang satu ini. Ada yang tau kira-kira berapa harganya? Ini dia, penghancur Toyota Ryze, Honda South RS dengan harga murah. Seputar tentang South RS Concept Bisa dikatakan jika realsnya konsep yang digunakan untuk unit kendaraan roda 4 ini mampu menarik perhatian banyak orang khususnya di Aijang G.I.A.S. 2021 kemarin. Gak hanya para pengunjung yang datang di lokasi saja dan bahkan juga warga Indonesia saja loh ya. Ternyata pabrikan Honda ini mampu untuk memperkenalkan dan membuat banyak orang takjub sampai di belahan dunia. Waduh, ini baru konsep saja loh, sudah mendunia gini. Apalagi kalau unitnya langsung meluncur nih, bikin panglim pasaran yang lain dia postingnya. Ya kan? Hayo, sudah ada yang penasaran dengan konsepnya gak nih? Mau gak tuh kalau mimpin spill konsepnya disini? Selama ini memang sudah banyak sekali yang merasumsi jika RS sendiri merupakan kepanjangan dari racing sport. Tapi bukan itu loh sobat, ternyata istilah RS sendiri yang kerap kali dipakai oleh pabrikan Honda ini yaitu kepanjangan dari Roswell League gitu. Lalu, apa itu RS? RS? Seperti yang sudah disebutkan tadi nih oleh Mimin, dimana RS sendiri yaitu worth selling, yang mana artinya kendaraan tersebut memiliki kasta di atas rata-rata mobil lainnya. Kalau diartikan lainnya, dimana road selling ini merujuk pada arti berkendara secara nyaman. Pengaplikasi yang konsepnya sendiri dari pabrikan Honda ini tentu saja ada gaya-gaya sporty dan juga memiliki aura elegan. Dimana untuk RS sendiri digunakan untuk kendaraan Honda Civic di tahun 70-an. Namun sejauh ini, RS telah disematkan ke beberapa unit kendaraan lainnya. Seperti halnya, Yes, Brio, Civic, Sedan, dan juga City. Keren gak tuh? Tes Pasaran DJS 2021 Faktor Honda Soft RS concept yang pertama dalam mobil ini diperkenalkan pertama kali pada ajan Gai Kindo Indonesia International. International Auto Show atau GS 2021 beberapa waktu yang lalu. Menariknya, model ini dipredisi akan menjadi jagoan anyar Honda di tanah air selain Honda Brio yang sudah menjadi mobil terlaris pada 2020. Namun, Honda sendiri mengatakan belum punya rencana apapun terkait Honda Soft RS concept. Jadi, perkenalan Honda Soft RS concept DJS 2021 hanyalah tes pasar Honda untuk mengetahui minat pecinta otomotif tanah air. Meski begitu, bukan berarti Honda tidak akan membawa model ini jika memang banyak peminatnya. Honda Soft RS concept dipredisi bakal menjadi salah satu pesaing di pasar Soft Compact. Seperti yang sudah kita tahu, pasar Soft Compact ini sudah disi oleh Nissan Magnite, Kia Sonet, Renault Kaiger, serta dua saudara kembar Toyota Razer dan Daihatsu Rocky. Tampilan Eksterior Tak salah jika Honda Soft RS concept digadang-gadang bakal menjadi pesaing penting di segmen Soft Compact. Pasalnya, Honda Soft RS concept dipakali dengan tampilan modern dan futuristik. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya ke A4 Fender hitam di sekujur bodi dan garam clearance yang cukup tinggi. Hasilnya, Honda Soft RS concept terlihat makin gagal sebagai sebuah Soft Compact. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Tak hanya itu, Honda Soft RS concept juga tampil futuristik berkat konfigurasi lampu yang diusung di bagian belakangnya. Selain itu, lekukan-lekukan pada bagian samping mobil tampak familiar dengan model-model yang sudah lebih dulu dipasarkan Honda di tanah air. RS pertama khusus soft Honda Fakta menarik Honda Soft RS concept yang lainnya adalah, ini merupakan kali pertama Honda menyumatkan embel-embel RS pada mobil softnya. Seperti yang kita tahu, logo RS diterapkan oleh Honda untuk varian produknya yang mempunyai karakter sporty di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Honda Brio, Honda Mobilio, Honda Civic, dan Honda City Hotback. Meski Honda belum menjelaskan apa-apa terkait Soft Compact terbarunya, namun terselip dugaan bahwa Honda Soft RS concept baik kalau menjadi salah satu amunisi terakhir Honda pada tahun 2022, atau paling lambat menuncur di tahun 2023. Well, kita tunggu saja kelanjutannya. Well, kita tunggu saja kelanjutannya. Harganya Harganya Billi, selaku manajer Honda mengaku, Tak sedikit konsumen yang melontarkan pertanyaan kapan mobil itu diluncurkan. Beberapa konsumen yang tertarik dengan Soft RS concept berharap mobil tersebut dijual dengan banderal 250 juta sampai 350 juta rupiah. Tentang harga 250 sampai 350 juta itu permintaan konsumen. Tapi lagi-lagi, kalau mobilnya diluncurkan ya, ucap Willy. Berkaca dari strategi pengenalan Honda N7X concept yang kini menjadi all new BRV, dampaknya HPM tak lama lagi akan meluncurkan model masa dari Soft RS concept. Lebih lagi, persaingan di segmen small soft cukup katat. Namun, lagi-lagi, Willy enggan untuk berbicara lebih jauh. Ia hanya mengatakan produk baru tersebut diluncurkan menunggu momentum yang tepat. Terima kasih telah menonton!